Harusnya ini bisa diterapkan di semua motor Yamaha yang kali per depannya 1 piston Oke, jadi gini, karena fiction saya sudah saya ganti kali per depannya pakai Nisin Samurai Brake Jadi ini ada limbahannya, nah ini 2 piston Kali per 2 piston punya fiction ini, ini sama seperti punya R15, fiction Ya intinya sepertinya ya, ini sama dengan punya Yamaha yang piston kali per depannya 2 Atau kali per depannya 2 piston selain R25 Sepertinya sama, atau mungkin bisa dibilang semua motor Yamaha berkali per 2 piston di depan yang 150an cc Jadi daripada piston ini kali per ini tidak berguna Saya coba, saya pasang ke Xeon Ini Xeon, ternyata bisa Dan kalau di Xeon ini bisa, pasti di semua motor Yamaha bebek Matic yang satu piston seperti ini Untuk depan ya, pasti bisa juga Jadi gini, untuk masang kali per Fiction ini Atau kali per Yamaha 2 piston depan ini Braketnya ini kita tidak pakai Nah ini adalah bracket bawaan kali per 2 piston depan Fiction Nah ini bracketnya Ini bracket kita lepas Kaliper dan bracket kita lepas Yang kita pakai hanya kalipernya TO Dan ini untuk karetnya kebetulan sudah haus Jadi saya mau ganti pakai karet punya Xeon Oke, jadi seperti ini bentuknya Kita sudah lepas dari bracketnya Ini bracketnya Sisa kali pernya saja Atau kali pernya TO Kemudian Untuk bracket bawaan Xeon Ini masih tetap Jadi kita tetap pakai kali per bawaan Xeon RC Atau kali per bawaan motor Yamaha Yang satu piston depannya Nah yang kita lepas adalah kali pernya TO Nanti ini kita lepas Ini bracketnya Kita tetap pakai Apakah bisa? Bisa Sudah saya coba Jadi sebelum saya buat video ini Tadi saya coba lepas Ini sudah saya lepas ya Ini saya coba lepas Kemudian saya masukkan Kaliper ini Saya masukkan Biasa begitu Napak sempurna Tidak ada perbedaan Artinya juga Kampas remnya bisa saling tukar Kecurigaan saya ini bisa saling tukar Pertama kali itu Karena saya pernah baca Atau pernah tahu Atau pernah gimana Kalau Kampas rem Kampas rem Yamaha 2 piston Dengan Yamaha 1 piston Kalipernya Itu bisa saling tukar Jadi saya pikir Mungkin bisa Saya coba hari ini Bisa Jadi nanti Ini karetnya saya ambil Masih bagus karetnya Saya pasang disini Dan jangan lupa dilumasi ya Dilumasi yang Lumas yang bagus Atau yang heavy duty mungkin Karena saya ini tinggal di desa Dan saya gak punya pelumas Yang heavy duty Saya pakai Pelumas Atau grease CVT Grease CVT yang Apa ini Yang secondary Ya nanti kalau ada Waktu dan Kesempatan bisa diganti Oke jadi saya ulangi lagi Kesimpulannya intinya Kalau kita Mau ganti Kaliper depan Yamaha Yang 1 piston Kedua piston Itu Kita cuma bisa ganti Kalipernya To Ya beserta dalemannya ya Bracketnya Tetap Jadi 1 bracket Bisa untuk Macam-macam Ini akan jadi Seon terkencang Eh salah Ini akan jadi Seon terpakem Seprovinsi Saya yakin Ini akan menjadi Seon RC Terpakem Seprovinsi Walaupun mungkin ada Seon-seon RC lain Yang pakai piringan Gede Piringan 260 Atau semacamnya Itu tidak akan Sepakem ini Karena piringan-piringan itu Biasanya piringan-piringan Anda kutip murahan ya Bukan piringannya PRT Atau piringan Yang presisi Ya Seperti itulah Ya Jadi langkah selanjutnya Ini saya lepas dulu Ini Dari Selangnya Selanjutnya Saya pasang Ini Untuk melepas selang ini Tentu kita perlu Bantuan Dipasang dulu disini Lalu kita lepas Selangnya Ini Nice sih Jadi gak ada yang ngebuang Fiction pakai Samurai Break Kemudian Oh ya Untuk video pemasangan Samurai Break Defiction Saya taruh disini ya Yang ininya Dua piston Yap Saya lepas dulu ini Sudah terpasang sempurna Seon RC Terpasang sempurna Dan Berfungsi Sempurna Seon RC Dengan sistem pengereman Terbaik Seprovinsi Jadi Apa aja ya Motor Yamaha Yang satu piston depannya NMAX Seon RC Bocil Bocil NMAX Seon RC Jupiter Z1 Jupiter MX Jupiter Z New Ya intinya Motor Mio MioJ Mio Mio Gear Fazio A Pokoknya segala macem Motor Yamaha Yang satu piston Yang under 150 cc Atau Ya pokoknya Yang satu piston Seperti inilah Motor Yamaha Yang satu piston Seperti ini Itu bisa diganti Dengan dua piston Seperti ini Dengan cara Hanya mengganti Kalipernya Bracketnya Tetap Terpasang Sempurna Mantap Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah Terima kasih telah menonton